Oke cukup jambul ya saya akhiri Silahkan sekarang kalian buat makalah secara individu Tentang halitosis Untuk pengumpulannya paling lambat besok jam 8 pagi Lewat Google Classroom ya Baik Pak Baik Pak Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat malam teman-teman kita mulai aja yuk diskusinya Yuk oke By the way nama penyakitnya apa ya Kok aku lupa Dih baru aja gak dikasih tau Kok udah lupa sih Palitosis Oh ala Itu penyakit bau mulut gak sih Iya bener sih Contaknya gitu Tapi dari disini lebih lanjutnya gimana sih guys Benernya kurang tepat sih Kalau disebut penyakit Setauku itu lebih ke istilah Iya itu bener Itu cuma istilah Kemain aku baca jurnal Disitu tertulis Kalau halitosis itu adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk menerangkan adanya bau atau odor Yang tidak disukai sewaktu terhembus udara Tanpa melihat apakah berasal dari oral ataupun berasal dari non-oral Oh berarti kayak gejalannya suatu penyakit ya Hmm bisa iya bisa enggak deh Soalnya halitosis ada di gejalannya sendiri Tapi halitosis bisa juga menimbulkan adanya penyakit baru Tapi ya guys Menurut jumlah yang aku baca Halitosis adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan bau nafas tidak sedap yang berasal dari rungka mulut Serta dapat melibatkan kesehatan seseorang Itu definisi dari Arnita Sundi Amalia tahun 2016 Yang artinya kesehatan tubuh kita bisa direfleksikan dengan halitosis atau bau mulut tadi Oh iya betul banget tuh yang diambil inggir Ini aku lagi searching jurnal di HP Nah di dalamnya tertulis bahwa halitosis juga terjadi pada penderita diabetes Dimana biasanya memiliki bau mulut yang khas Terus aku pernah baca teman-teman Jadi bagian besar tasis halitosis ini Ini merupakan kelaninan yang berasal dari rungka mulut Faktornya gita karyes Gita akar gigi Kalkulus Peradangan gigi fa atau gigi fitus Dan penggunaan protesor yang tak benar Oh gitu Itu berarti halitosis asal dari rungka mulut ya Soal tadi Guma bilang Faktor halitosis dalam jurnal itu berkaitan sama penyakit gigi juga Seperti karyes Yang artinya ada di rungka mulut Iya benar sumbernya dari sumber mulut kan Dari nama lainnya aja udah keliatan Kalau halitosis itu bau mulut Nah iya sebenernya yang bikin bau mulut itu Adalah gas flotyl sulfur compound Atau FSC Yang mana gas ini tuh mengandung sulfur amino acid Dan merupakan hasil dari Metabolisme protein Bakteri itu sendiri Iya iya benar aku juga pernah baca Terus selain gas VSC itu juga ada jajat lain loh Kayak volatile aromatic compounds Itu isinya ada indul dan skatol Terus ada asam organik berupa asetik dan propionik Dan juga ada amin yang berupa kadeferin dan prusin Nah gas-gas ini itu Yang bisa menjadi penyebab terjadinya halitosis Aku dari jurnal yang aku baca kemarin Gas-gas itu tuh asalnya dari bakteri yang ada di rungka mulut Berarti emang sebenernya oral hygiene itu harus diperhatiin banget ya kan Nah setuju Rongga mulut kan bagian yang penting dari tubuh Dan harus dijaga kesehatan dan kebersihannya Hmm kalau gitu Gejala-gejala halitosis itu berarti sebenar bau mulut Atau gimana Yang ini sih gitu deh Terus kalau yang aku baca juga Karena kalau orang yang kenal halitosis itu Gejalannya bisa jadi mud Yang itu jadi lebih kering Atau enggak Ail rionya itu jadi lebih kental gitu Lytosis juga memiliki kejala sosialnya loh Penderitaan halitosis itu Secara perlahan akan dijauhi oleh orang sekitarnya Atau bahkan langsung dapat komentar perut juga Terus yang lebih parahnya lagi tuh Sampai di tahap ditawarin Seperti pengharum bau mulut gitu Kayak permen, spain mulut, dan lain-lain Tapi bener loh Contohnya aja kalau misalnya kita lagi ngomong nih Sama orang yang punya penyakit halitosis itu tadi Ya tuh rasanya kayak gak nyaman gak sih Buat mengurus sama dia Kayak jauhin aja gitu Udah Kita balik lagi aja ke topik awal Jadi untuk menghindari penyakit halitosis ini Kita harus menjaga kesehatan mulut kan Sih bener juga Kadang timbul karena sisa-sisa makanan yang ada di lidah Biasanya berwarna putih di ujung lidah yang dekat dengan tenggorokan Nah iya aku pernah tuh kayak gitu Gak nyaman banget rasanya Tapi bisa dihindari kok dengan menjaga kebisian lidah menggunakan alat tonton Ya itu bener semua deh Cara lainnya juga kita bisa ngurangin makan makanan yang banyak lemak dan minyak Atau mungkin kalau mau makan itu setelahnya minum air putih yang banyak Nah bener banget tuh kata Shirley Aku juga mau nampain nih Habis makan jangan lupa sekat gigi ya Dan kumur biar mulut terasa segar Sudah lagi tau guys selain itu Kita tuh harus menghindari rokok sama alkohol Soalnya dua benda itu tuh bener-bener merusak fungsi organ tubuh Termasuk kesehatan rungan mulut juga Nanti kan cara penjagaannya banyak banget ya Terus kalau ada orang yang kena halitosis tuh Cara perawatannya gimana sih? Apa sama kayak penjagaan gitu? Ya bener cara perawatannya hampir sama Tapi ada juga sih yang beda Kayak misalkan kita bersinsalas lagi Jadi pakai ditafos yang tanpa pengharum Atau misalkan mengunyah daun teh itu juga dapat menghilangkan halitosis Atau juga kita bisa mengunyah permen karet di vestula selama 1-2 menit Terutama pas mulut terasa kering Menurutku kalau udah ngerasa kena halitosis gitu Mending konsultasi ke dokter Soalnya kan yang lebih paham Ya bener banget Soalnya aku juga pernah baca Kalau misalnya halitosis di biaring dan nggak dilakukan perawatan Itu dampaknya bisa semakin parah Nama kondisinya itu halitosis, patologis Yang gimana kalau misalnya udah sampai ke tahun itu Bahaya banget deh Karena sifatnya itu udah permanen Dan biopatinya pun nggak menggunakan metode yang pada umumnya Wah berarti emang kesiapan perutu harus dijaga banget ya Lumayan juga uang yang dikeluarkan Kalau bisa sampai kena ke yakin mulut Iya bener banget Jadi kayak pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati Yap setuju ya Dimulai dari mempraktekan kebiasaan hidup sehat untuk diri sendiri Betul jangan lupa juga untuk mengedukasi masyarakat di sekitar kita Nah tapi sebelum ke masyarakat luas Kita juga bisa lo mengedukasi orang-orang terdekat Contohnya kayak keluarga dan teman Untuk selalu aware tentang kesehatan gigi dan mulut Hmm jadi kita udah lumayan dapet poin-poinnya nih Mengenai apa itu halitosis Penyebabnya, cara perawatan, dan kecegahan Seru banget diskusinya Bener banget Aku juga lagi lebih paham tentang halitosis Makasih ya semuanya Kayak udah tau semua nih Udah malam juga kan ini Apa udahan aja Iya makasih banyak ya guys Makasih ya guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye 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 Terima kasih telah menonton!